Selerdijk di Pantai Laut Utara, abad ke-16 para nelayan mulai membangun gubuk-gubuk kecil untuk menyimpan jaring. Rumah Ian Harding dulunya gubuk tua nelayan Skotlandia, usia bangunannya sekitar 400 tahun. Tahun 2010 bangunan diperluas dengan bangunan yang modern. Pintu masuknya di jalanan kecil. Selamat datang ke rumah saya. Coba lihat dari pintu rumah, Anda sudah bisa melihat lautan. Ini penting bagi kami ketika merencanakan bangunannya. Hubungan antara bangunan tua, bangunan baru dan lautan itu penting. Jendela berukuran besar terbentang di sepanjang lantai dasar rumah. Dengan bangunan tambahan, ruang tinggal bertambah jadi seluas 135 meter persegi. Ada tempat untuk meja, makan, dan dapur. Lemari dapur dibuat dari kayu pokon ek Perancis hasil daur ulang. Semuanya adalah rancangannya sendiri. Dulu, tembok luar rumah menghadap ke lautan. Dan seperti Anda lihat, kami membiarkannya terbuka karena kami suka melihat struktur batunya seperti kondisi asalnya. Dari sini bisa terus ke ruang yang bisa disebut area nyaman. Mungkin di sini terlihat inti struktur tua bangunan, tempat yang nyaman dan hangat. Sejak 1962, rumah itu jadi milik pribadi. Dan dulu hanya jadi tempat tinggal musim panas. Sekarang Ian dan istrinya tinggal di sini hampir sepanjang tahun. Dari ruang tengah ada tangga berusia 200 tahun. Dulunya ini tangga luar. Sekarang menghubungkan lantai dasar dan lantai atas. Dari sini, pemandangan ke laut utara sangat indah. Tidak jauh di sini ada Pulau Mai. Di belakang teras ada kamar tidur. Di kamar ini, orang bisa istirahat dengan jendela terbuka. Orang bisa mendengar ombak dan tetap merasa hangat dan nyaman. Di sebelahnya, ada ruangan besar yang dibagi dua. Salah satunya jadi kamar tamu. Agar orang tetap bisa memandang lautan, Ian Harding membuat jendela di tembok luar yang tebalnya satu meter. Tangga ini menuju loteng. Dulunya ruang penyimpanan, sekarang jadi kamar mandi berukuran besar. Sebuah meja tulis tua diubah menjadi wastafel. Dan dari bak mandi pun, orang bisa mengamati ombak dan pantai. Lautan selalu bisa dirasakan di dalam rumah. Lautan menghasilkan semacam ritme, jadi orang hanya perlu berbaring dan rileks. Udara laut juga membantu orang tidur. Ya, orang bisa merasa lelah walau tidak melakukan apapun seharian. Sebuah rumah yang nyaman, praktis dan modern di tepi pantai utara, Skotlandia. Terima kasih telah menonton!